Baik, ketemu lagi dengan saya Miss Nola, Bapak Ibu, para penonton yang sementara menonton video ini. Kali ini saya akan memberikan satu video untuk menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa orang tua murid, bahkan ada juga kalangan aktivis di dunia akademis yang masih belum mengerti secara jelas tentang pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau yang lasin kita sebut dengan paut ya, yang disingkat dengan paut. Apa sih sebenarnya pendidikan anak usia dini ini? Karena di kebanyakan orang berpikir paut adalah kelompok bermain. Dan kebanyakan orang berpikir bahwa ketika anaknya selesai paut, akan dilanjutkan ke TK atau teman kanak-kanak. Nah, apakah pemahaman seperti itu sudah tepat? Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan penjelasan yang kiranya penjelasan ini bisa mengedukasi kita semua, baik para orang tua maupun para guru maupun aktivis di dunia pendidikan ataupun siapapun kita yang masih kurang mendapatkan informasi yang jelas tentang layanan pendidikan paut ini. Nah, kali ini saya akan membagikan video kiranya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita selama ini tentang dunia paut. Nah, di Indonesia kita sendiri sudah tahu bahwa pendidikan di Indonesia itu ada terdiri dari sekitar 1, 2, 3, 4 tahapan pendidikan. Yaitu yang pertama pendidikan anak usia dini, yang kedua pendidikan dasar yaitu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Kemudian ada pendidikan dasar kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nah, kemudian ada pendidikan menengah yaitu kelas 10 sampai dengan kelas 12 dan pendidikan tinggi. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu bentuk pendidikan yang ada di Indonesia, namun saya akan fokus dulu di pendidikan anak usia dini. Karena kebetulan saya juga adalah praktisi di dunia pendidikan anak usia dini atau saya adalah seorang guru paut. Nah, di sini saya perlu mengedukasi kita semua mengenai pemahaman kita selama ini tentang paut atau KB. Nah, paut atau kelompok bermain. Di beberapa tahun ini saya sering mendengar ya, bahkan setiap tahun, bahkan sampai baru-baru ini saya masih mendengar ada ungkapan begini. Wah, anak saya sudah selesai paut. Siap-siap saya mau lanjutkan ke TK. Nah, pernyataan-pernyataan ini ya bagi kebanyakan orang berpikir ini adalah suatu kebenaran. Namun, saya tidak menyatakan ini salah, kurang tepat. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya paut itu dan apa sih sebenarnya KB itu. Nah, untuk kita ketahui bersama, jenjang pendidikan di Indonesia seperti yang saya bilang tadi. Paling pertama, sebelum anak memasuki pendidikan dasar, yaitu dimulai dengan SD dan seterusnya, ada pendidikan untuk anak usia dini. Yang disebut dengan pendidikan anak usia dini. Atau yang disingkat dengan paut. Di dalam pendidikan anak usia dini ini, di dalamnya ada beberapa layanan atau beberapa program. Nah, pendidikan anak usia dini ini merupakan jenjang pendidikan sebelum masuk jenjang pendidikan dasar dari usia 0 tahun sampai dengan 6 tahun. Jadi, untuk anak yang usia 0 sampai 6 tahun, dia akan masuk di jenjang pendidikan paut. Nah, sekarang pertanyaannya, lantas apa perbedaannya dengan KB atau KB? Di dalam pendidikan anak usia dini ini, ada beberapa layanan yang sudah diatur oleh pemerintah yang dikategorikan berdasarkan kelompok usia. Nah, untuk anak usia 0 sampai dengan 4 tahun, itu dia bisa dimasukkan di layanan pendidikan kelompok bermain. Jadi, anak yang 0 sampai 4 tahun, dia bisa masuk di kelompok bermain. Kemudian, layanan berikutnya adalah anak yang berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun, masuk di pendidikan taman kanak-kanak. Atau RA untuk yang beragama Islam, ada pendidikan khusus beragama Islam yang tingkatannya sama dengan TK, yaitu sebutannya RA atau Raudatul Altifah. Jadi, untuk yang beragama Islam. Dan, ada juga layanan pendidikan untuk anak usia dini, yaitu Taman Penitipan Anak. Nah, jadi perlu kita ketahui bersama, di dalam PAUD itu ada beberapa layanan. Yaitu yang pertama, kelompok bermain. Kemudian yang kedua, Taman Kanak-kanak atau RA. Dan berikut ada Taman Penitipan Anak atau TPA. Dan berikut ada namanya SPS, Satuan Pendidikan Sejenis, itu kalau misalnya seperti Kristen itu sekolah minggu. Nah, itu bisa masuk kategori Satuan Pendidikan Sejenis. Nah, kelompok bermain, Taman Kanak-kanak, RA, kemudian Taman Penitipan Anak dan SPS. Semua layanan ini masuk dalam kategori pendidikan anak usia dini. Nah, jadi menjawab kebingungan kita selama ini ya. Ada seorang pengajar, dosen di sebuah sekolah tinggi. Beliau bertanya kepada saya, Oh, jadi anak saya ini dia baru usia 3 tahun. Katanya harus kasih masuk sekolah ya. Katanya masuk PAUD. Nah, ini yang keliru, makanya saya luruskan. Sebenarnya bukan masuk PAUD. Kalau anak usia 3 tahun itu bisa disekolahkan di pendidikan PAUD, tapi layanannya kelompok bermain. Setelah dia selesai dari kelompok bermain, dia akan masuk di layanan selanjutnya itu TK. Jadi, Bapak Ibu memperjelas pemahaman kita bahwa PAUD itu bukan kelompok bermain. Akan tetapi, PAUD itu di dalamnya ada kelompok bermain. Jadi, pertanyaannya, Anak PAUD bisa masuk SD? Tentu saja bisa. Kalau dia masuk PAUD, layanan taman kanak-kanak, dan dia sudah menyelesaikan taman kanak-kanak kelompok B, artinya anak itu sudah berusia 6 tahun, sudah menyelesaikan taman kanak-kanak kelompok B atau yang lasing disebut dengan nol besar, bisa masuk SD kalau dia selesai taman kanak-kanak. Karena TK itu sendiri adalah bagian dari PAUD. Nah, pertanyaannya, kenapa ada sekolah yang namanya hanya disebut TK? Terus sekolah ada yang namanya PAUD? Nah, kalau sekolah ada yang sudah dinamakan seperti PAUD GLOGRISIM, itu berarti di dalam sekolah itu sudah memiliki lebih dari satu layanan. Jadi, selain TK, sudah pasti ada kelompok bermain. Dan kemudian mungkin ada taman penitipan anak. Nah, kalau misalnya nama sekolahnya hanya TK, misalnya TK EFRATA misalnya. Nah, itu berarti layanan pendidikan anak usia dini hanya ada TK, belum ada kelompok bermain atau taman penitipan anak. Makanya hanya disebutkan TK, belum membuka layanan lebih dari satu. Tapi kalau sekolah sudah membuka layanan lebih dari satu, yaitu selain TK, sudah ada kelompok bermain, itu disebutkan PAUD, seperti PAUD GLOGRISIM, di mana di dalamnya ada kelompok bermain, KB, taman kanakan atau TK, dan kemudian ada taman penitipan anak atau TPA. Nah, jadi kiranya ini bisa menjawab pertanyaan kita semua untuk kita tidak lagi bingung dengan penyebutan tentang pendidikan anak usia dini. Saya berharap dengan adanya video ini, ketika Bapak Ibu menonton, sudah tidak akan ada lagi istilah-istilah ketika selesai di kelompok bermain, ada istilah, anak saya sudah selesai PAUD, dan dia akan lanjut di TK. Sama-sama kita pahami bahwa TK itu adalah bagian dari PAUD, dan di dalam PAUD itu ada kelompok bermain, ada TK, ada TPA, atau SPA Satuan Pendidikan Sejenis. Jadi, Lantas gimana Miss Nola? Kalau anak saya sudah selesai kelompok bermain, Nah, sebut saja anak saya sudah selesai pendidikan KB atau kelompok bermain, dan siap masuk untuk pendidikan selanjutnya, taman kanak-kanak itu yang lebih tepat. Pengaturan layanan anak masuk di KB, TK, atau RA, itu berdasarkan kelompok usia. Jadi, anak Bapak Ibu akan dimasukkan ke kelompok bermain itu, akan dilihat berdasarkan tingkat usia. Kalau misalnya dia usia di bawah 4 tahun, otomatis dia akan masuk di layanan kelompok bermain. Kalau sudah 4 tahun ke atas, itu masuk di taman kanak-kanak. Karena ada orang tua yang mau mendaftarkan anak, belum 4 tahun sudah mau masuk TK. Nah, itu belum bisa. Bisa masuk PAUD, tapi layanannya kelompok bermain. Anak sudah selesai kelompok bermain, dia akan melanjutkan ke taman kanak-kanak. Nah, ketika anak selesai dengan taman kanak-kanak, nah, disitulah dia akan masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu pendidikan dasar, yaitu SD. Oke, kiranya video ini bisa membantu atau bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu mengenai dunia pendidikan anak usia di ini. Jadi, saya berharap dengan menonton video ini, kita semua sudah tahu bahwa ketika kita menyekolakan anak kita di kelompok bermain, ketika dia selesai. Nah, berarti dia selesai di kelompok bermain, bukan selesai di PAUD. Karena dia harus melanjutkan lagi di taman kanak-kanak. Dan sekian untuk kali ini, salam sehat, salam cerdas, semangat, daaah! Sampai jumpa di video selanjutnya.